Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube Hari ini saya tidak membuat konten tutorial ya Tapi saya mau cerita santai sama teman-teman nih ya Saya mau sharing bagaimana cara membuat konten youtube untuk pemula Ini persiapan untuk kita menjadi seorang youtuber ya teman-teman Ada beberapa cara untuk membuat konten youtube tentunya yang menarik Sehingga bisa menarik minat penonton untuk subscribe Simak terus video ini sampai selesai ya Agar teman-teman paham ilmunya dan tidak gagal paham Yang harus teman-teman persiapkan Kalau teman-teman mau membuat konten youtube Tentunya yang pertama adalah alat-alat untuk youtube Atau untuk pembuatan kontennya ya Nah jadi untuk alat-alat youtube ini Kan sebenarnya banyak macamnya ya Ada yang murah sampai ada yang mahal Disini saya sarankan buat teman-teman ya Para youtuber pemula Semangat aja dulu Mulai aja dulu buat video dengan alat yang ada Misalkan teman-teman hanya punya hp ya Hp gitu ya Teman-teman tetap semangat aja dan gunakan hp itu dulu Kan sekarang hp itu sudah lumayan ya kameranya Jadi teman-teman bisa mulai nge-youtube dengan menggunakan hp terlebih dulu Nanti sambil jalan Kalau teman-teman punya sedikit modal Ataupun ada sedikit uang lebih Teman-teman bisa membeli mic clip-on seperti ini ya Jadi ini harganya murah kok Harganya di bawah 50 ribu Dan ini bisa membantu kita tentunya Ketika teman-teman itu nanti sedang rekaman membuat konten ya Jadi teman-teman itu bisa lebih jernih atau bisa lebih jelas lagi untuk suaranya Dengan menggunakan mic clip-on seperti ini Intinya teman-teman itu tidak perlu yang wah-wah dulu ya Yang penting punya mic clip-on ini Itu sudah sangat membantu kok Untuk pembuatan kontennya ya Kemudian selanjutnya Agar gambar dan video teman-teman itu tidak terlalu goyang Ataupun bisa tenang Teman-teman bisa beli tripod ya Yang harganya murah juga ada Teman-teman bisa dicari di toko online ya Itu ada 100 ribu ke bawah ada kok Yang penting sesuai dengan fungsinya Jadi bisa kita fungsikan untuk mengambil gambar atau video ya Supaya hasilnya itu tidak goyang ya Kalau kita pegang kan bisa goyang-goyang ya nantinya Seperti itu teman-teman Nantinya kalau teman-teman itu sudah punya uang lebih Baru teman-teman bisa upgrade lagi alat-alatnya bisa lebih bagus lagi Supaya nanti kontennya bisa lebih bagus lagi Seperti itu Oke kemudian yang kedua Jangan membuat konten campur-campur Misalnya hari ini upload video nge-vlog Besok upload makan-makan Besoknya lagi upload video masak Jangan seperti itu ya Jangan sembarangan upload konten Disini saya sarankan ya buat teman-teman Teman-teman itu membuat konten youtube itu dari hal-hal yang teman-teman suka Atau dari hal-hal yang teman-teman kuasai Atau kalau bisa dari hal-hal yang teman-teman sering kerjakan gitu ya Kenapa? Karena dengan hal-hal yang kita suka Kita itu nanti bisa membuat konten itu lebih maksimal Ataupun dengan konten yang kita kuasai Kita itu nantinya akan membuat konten itu bisa lebih maksimal lagi Jangan sampai teman-teman itu sudah di tengah jalan Nantinya malah bingung mau buat konten apa Nah ini biasanya disebabkan karena teman-teman tidak membuat konten dengan yang teman-teman sukai Jadi saran saya jangan membuat konten yang tidak teman-teman kuasai ya Jadi kalau teman-teman menguasai misalkan konten musik gitu ya Teman-teman hobi bermusik Nah teman-teman bisa buat konten musik Kalau hobinya olahraga Ya nantinya bisa membuat konten video informasi Atau tips ya Trik dalam berolahraga gitu Dengan kita membuat konten yang kita sukai Konten yang kita kuasai Itu nanti akan mempermudah kita untuk ke depannya teman-teman Kita tidak akan kehabisan ide nantinya Kita harus mempersiapkan kira-kira ke depannya itu Kita mau upload konten apa Seperti itu Jadi buat teman-teman yang baru mulai Coba dicoret-coret dulu ya di buku Kira-kira ada 40 atau 50 video ke depan Ya Mau buat konten apa ya gitu Jadi kalau teman-teman langsung mulai begitu aja Tanpa ada persiapan kontennya Konten apapun sudah di upload gitu Itu biasanya masih terkendala di tengah jalan nantinya ya Teman-teman itu bakal bingung Atau nanti bahkan Minat dari subscriber itu bakal campur-campur Ya Otomatis konten teman-teman juga bakal campur-campur Dan hasilnya Itu biasanya kurang maksimal teman-teman Jadi sekali lagi ya Saya sarankan Jangan membuat konten yang tidak teman-teman kuasai Buatlah konten yang teman-teman sukai Dan konten yang sering teman-teman kerjakan Atau konten yang benar-benar teman-teman kuasai Ya Tidak hanya konten yang teman-teman kuasai Tapi teman-teman juga harus berpikir nih Harus menimbulkan ciri khas ya Atau tampil beda dari orang lain Di Youtube ini kan konten itu banyak banget ya Yang sama Nah itu Kita harus menciptakan ciri khas kita sendiri Kita harus menciptakan sesuatu yang beda dari orang lain Jadi meskipun channel A ini kontennya ini gitu misalnya ya Channel B juga kontennya sama Channel C juga kontennya sama Tetapi jika kita punya ciri khas Ataupun sesuatu yang berbeda Itu bisa menolong kita Atau bisa membantu kita dalam mengembangkan channel ya Jadi coba pikirkan Kira-kira sesuatu apa sih ya Yang bisa teman-teman berikan kepada penonton Hal lebih apa yang bisa teman-teman berikan kepada penonton Dan di Youtube ini kan banyak nih ya Konten tutorial Youtube pemula gitu Nah namun Disini saya bisa memberikan konten yang lebih detail Atau konten yang lebih mudah dipahami Itu adalah nilai plus yang saya dapatkan ya Ataupun memang strategi saya Dalam membedakan konten saya ini Dengan konten yang lainnya Jadi meskipun konten kita sama dengan orang lain Itu tidak masalah teman-teman Yang penting kita harus menciptakan sesuatu yang beda di konten kita Karena akan berpengaruh terhadap perkembangan channel kita nantinya Itu yang akan diingat sama penonton kita Seperti itu Kemudian yang selanjutnya teman-teman Kita harus tahu target subscriber Ataupun target dari penonton konten yang teman-teman buat Nah di Youtube ini kan kita membuat konten nih Nah kemudian konten kita ini akan ditonton sama penonton Ataupun calon subscriber kita Maka dari itu kita harus bisa menentukan siapa orang yang akan menonton video kita Kelompok orang mana sih yang akan menonton video kita Itu Itulah yang disebut dengan target penonton dari video kita Kalau teman-teman tidak tahu siapa target penonton teman-teman Ya ini nih yang akan menjadi kendala teman-teman untuk kedepannya Karena target penontonnya saja tidak tahu Sekarang saya berikan contoh nih Misalkan teman-teman itu membuat konten Ataupun membuat channel tentang olahraga Misalkan tentang bola basket ya Ataupun bola volley gitu Nah dari sini teman-teman itu sudah tahu nih Siapa target penontonnya Target penontonnya adalah orang-orang yang hobi olahraga Orang-orang yang mencari informasi seputar olahraga Orang-orang yang butuh tips ya Dan strategi seputar olahraga Dengan begitu Kita itu tahu penonton kita itu siapa Maka dari itu Bisa jadi nanti orang-orang yang akan menonton channel kita itu Orang-orang yang butuh informasi olahraga tadi Dia bisa jadi akan subscribe ke channel kita Sehingga subscriber di channel kita itu punya minat yang sama Jadi minatnya itu sama ya Jadi begitu besok kita upload video Ya video yang baru Kemungkinan besar mereka akan menonton Karena apa? Karena mereka subscribe ke channel kita itu Karena mereka suka informasi olahraga itu ya Dan langsung subscribe ke channel kita Karena juga minat mereka itu sama ya Contohnya aja nih channel ini ya Sinau Youtube ini Jadi saya buat konten tutorial Youtube ini Tentunya kan sudah jelas ya Target penontonnya adalah Orang-orang yang mau belajar Youtube Terutama Youtuber pemula ya Jadi begitu saya upload video seputar Youtube Kemungkinan saya bisa langsung ditonton ya Karena subscriber saya ini punya minat yang sama Subscriber saya ini adalah teman-teman para Youtuber pemula Dan juga teman-teman yang butuh informasi seputar Youtube Jadi begitu saya upload seputar Youtube Ini kemungkinan bakal ditonton Nah itulah butuhnya kita konsisten di satu topik ya Biar nanti subscriber kita itu punya minat yang sama Begitu kita upload konten Kita itu tidak diabaikan Seperti itu teman-teman Kemudian selanjutnya nih Cara membuat konten Youtube untuk pemula Agar banyak yang nonton Buatlah konten yang bermanfaat teman-teman Bermanfaat disini artinya Memberi manfaat, menghibur, mengedukasi Dan memberi kesan buat penonton Kalau channel tutorial Ya buatlah konten yang ada manfaatnya Kalau channelnya hiburan Buatlah yang bisa menghibur Jadi teman-teman harus bisa memberikan manfaat Di setiap konten teman-teman ya Entah itu manfaat hiburan, edukasi Atau bahkan manfaat pengetahuan ya Jadi nantinya Penonton itu akan merasa mendapatkan manfaat Ataupun terkesan Dan berujung untuk subscribe ke channel kita Teman-teman bisa gali sendiri ya nanti ya Ketika teman-teman mau membuat konten Manfaat apa sih yang bisa teman-teman berikan itu Kepada penonton Seperti itu Kemudian selanjutnya Teman-teman harus pelajari nih Pelajari aturan-aturan di Youtube Jangan sampai nih ya Teman-teman sudah bikin konten Tiba-tiba kena pelanggaran Atau tiba-tiba kena klaim hak cipta Atau bahkan masalah-masalah lain gitu ya Itu karena apa? Karena teman-teman kurang memahami Yang namanya peraturan-peraturan di Youtube Jadi kita jangan hanya memahami Aturan monetisasi saja Cuman tahu peraturan Youtube itu 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Tetapi tidak tahu peraturan-peraturan yang lainnya Untuk peraturan lebih jelasnya Nanti saya buatkan videonya ya Atau teman-teman bisa buka di Google ya Teman-teman bisa buka aja Google Kemudian teman-teman tinggal tuliskan Forum bantuan Youtube gitu Disitu ada penjelasan konten Seperti apa yang dilarang Youtube Dan apa dampaknya ke channel kita ya Tentang kedoman komunitas Dan copyright juga ada disitu Disitu juga banyak banget ya Artikel untuk memecahkan masalah Misalkan teman-teman itu Tidak bisa upload video Misalkan teman-teman itu Mau mengganti URL custom Atau mau setting tampilan ya Penyesuaian Berandanya gitu ya Semuanya ada disitu Bisa teman-teman dapatkan Di forum bantuan Youtube ya Jadi disitu sangat lengkap teman-teman Dan itu situs resmi dari Youtube-nya Jadi kalau teman-teman ada kendala Teman-teman bisa cari solusinya Di forum bantuan Youtube itu Perlu teman-teman pelajari ya Biar nanti teman-teman Dalam membuat konten itu Tidak salah langkah gitu Nanti asik-asik membuat konten Ujung-ujungnya malah nantinya Ditolak monetisasi Asik-asik membuat konten Ujung-ujungnya malah nantinya Kena pelanggaran Jadi ini penting ya Buat teman-teman Sebelum teman-teman membuat konten Atau teman-teman yang udah jalan Nge-Youtube ya Coba pahami lagi Aturan-aturan yang ada di Youtube Biar nanti ke depannya itu Kita bisa lebih aman lagi Untuk channel kita masing-masing Seperti itu Selanjutnya Jika teman-teman sudah menerapkan Hal yang tadi ya Sudah saya sampaikan Setelah membuat konten Dan menguploadnya ke Youtube Pastikan teman-teman Isi metadata videonya dengan benar Dengan memberikan judul Sesuai kata kunci ya Memberikan deskripsi video Dengan kata kunci Yang sering dicari ya Dicari orang di pencarian Youtube Inilah yang dinamakan Menerapkan SEO ya Yang upload konten di Youtube itu Kan banyak sekali ya teman-teman Ratusan ya Bahkan ribuan Yang upload video ke Youtube ya Nah Dengan merapkan SEO ini Ya Ke video kita Ini akan berpotensi Ditemukan orang ya Dari hasil pencarian Youtube Teman-teman Video kita itu nantinya Akan berpotensi Ditemukan orang Dari penelusuran Youtube Seperti itu Oke Kemudian yang terakhir nih Buatlah konten Youtube Dengan konsisten Teman-teman bisa jadwalkan ya Hari apa saja Teman-teman itu Mau upload video Tadi kan teman-teman Sudah mencatat ya 40 atau 50 video Jangan langsung Di upload semua Jadwalkan Satu hari sekali Atau satu minggu Dua kali gitu ya Konsisten upload ini Akan dinilai plus juga Oleh Youtube teman-teman Apalagi kalau video kita itu Membuat orang-orang Detak menonton Video kita itu Nantinya akan disebar Dan dipromosikan lagi Oleh Youtube Ke orang-orang Yang punya minat yang sama Dengan video kita ya Dan channel kita itu Nantinya akan cepat terkembang Itulah keuntungan Kalau kita bisa konsisten Upload video Jadi seperti itu ya teman-teman Tidak ada Youtuber yang gagal Pokoknya Yang ada Hanya Youtuber berhenti upload Tetap semangat ya Buat teman-teman yang masih berjuang Teruslah belajar Dan terapkan Maka kamu Akan mendapatkan hasilnya Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih